Diskominfo dan Persandian Ambon gelar BIMTEK Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Ambon mengadakan bimbingan teknis pengelolaan informasi publik dan sekenta informasi bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama dan PPID pembantu. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dibuka oleh asisten pemerintah Kota Ambon Minci Tupemahu pada Rabu 27 Maret 2019. Minci Tupemahu dalam sambutannya mengatakan tujuan diadakan kegiatan BIMTEK ini adalah agar terlesananya keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada lembaga dan publik. Menurut Tupemahu, Undang-Undang ini juga mengamanatkan peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut jangka waktu pengecualian terhadap informasi-informasi dikecualikan dan tata cara pembayaran ganti rugi badan publik. Tupemahu menambahkan, tujuan lain dari BIMTEK ini adalah untuk membentuk sistem kepemerintahan yang baik dan bersih. Diharapkan, dari hasil BIMTEK PPID, pelayanan informasi dan dokumentasi dapat terlaksana dengan baik. Dalam penyampaiannya, pelayanan informasi tersebut akan membawa tata kelola pemerintah semakin baik ke depan sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan selama informasi yang dibutuhkan tidak dirindungi kerahasiaannya. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, pada akhirnya akan menghilangkan perasaan negatif publik terhadap pemerintah. Sehingga perangkat daerah termotivasi untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Hal itu dapat mempercepat pemerintahan yang terbuka dan merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi serta mewujudkan pemerintahan yang baik. Ia menambahkan, beberapa informasi yang dikelola oleh PPID berpotensi dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Terkait hal tersebut dirinya berharap, para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa informasi. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, pihaknya berharap seluruh PPID dapat mengelola data dan informasi dengan baik, agar potensi terjadinya sengketa informasi menjadi berkurang dan pelayanan PPID dapat menjadi pintu utama untuk memberikan informasi terbaik kepada masyarakat maupun kepada media masa. Kegiatan yang berlangsung sehari ini menghadirkan Komisioner Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi dan Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Pusat Penerangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Handayani Ningrum, selaku narasumber.